Intro Sissel Syahrini niat kerjasama melabur ujung terseret penipuan First Travel Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sidang kasus penipuan Jemaah Umroh oleh agen perjalanan First Travel sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi Salah satu saksi yang keterangannya sangat ditunggu-tunggu adalah artis jantik Syahrini Nama Syahrini ikut tersebut di kasus penipuan dengan nilai mencapai 800an juta rupiah lebih itu Sebabnya Syahrini memang pernah pergi umroh dengan agen perjalanan Umroh ini Berpenampilan cetar membana, Syahrini memenuhi panggilan jaksa Untuk bersaksi di pengadilan negeri Depok di awal kesaksiannya Syahrini memastikan kepergiannya melakukan umroh bersama Jemaah hanya sebatas kerjasama Syahrini berangkat umroh pada 26 Maret 2016 silam Dia bersama 12 orang rombongan terdiri dari ibunya, keponakan hingga pembantu dan babysitter Saat itu membayar 167 juta rupiah Belakangan bertambah satu orang staff Syahrini Dia pun tambahan biaya sebesar 30 juta rupiah Jadi total nilai yang distorkan menjadi 197 juta rupiah Syahrini memperoleh paket VVIP Dia melakukan perjalanan selama 9 hari 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah dan 2 hari di Turki Ujar Syahrini Bentuk kerjasama yang dimaksud dirinya harus mengunggah seluruh kegiatan umrohnya bersama First Travel Di akun Instagram pribadinya Saat diunggah tidak ada kata-kata khusus yang diminta Hanya saja menggunakan hashtag tagar First Travel Dia juga diwajibkan berfoto dan mewawancara beberapa Jemaah Dilakukan setelah sampai Mekah, Madinah dan Istanbul Ucap dia Jadi saya bukan di-endorse ketika saya posting itu adalah benefit untuk First Travel Kalau dihitung postingan seharusnya sekali itu saya dapat 150 juta rupiah Sambung Syahrini Dia menambahkan jika dirinya di-endorse tentu ada keuntungan yang dia dapat dari First Travel Sementara yang terjadi kata Syahrini tak seperak pun uang dia diterima Dia berani menantang untuk dibuktikan jika benar dirinya menerima aliran dana dari First Travel Perlu saya jelaskan kalau endorse itu satu kali posting di IG 150 juta rupiah Sementara itu tidak ada dana satu rupiah perak pun yang saya terima Silakan bapak cek saja tidak mungkin saya memakan uang umat Satu perak pun tidak ada Tegasnya Syahrini sangat menyesali kerjasamanya bersama First Travel berujung demikian Apalagi dia disebut-sebut sebagai salah satu penerima aliran dana First Travel Belajar dari kasus penipuan ini Syahrini berjanji Lebih selektif menerima tawaran kerjasama Akan lebih selektif lagi kerjasama dengan orang lain Kalau saya sampai saya tahu reputasi First Travel Tidak mungkin saya kerjasama Ini dirugikan nama baik saya pemberitaan Bahwa saya mangkir dan memakan uang jemaah Jelas Syahrini Syahrini berharap dengan kesaksiannya kali ini kasus penipuan First Travel lebih terang benderang Apalagi yang dikaitkan dengan dirinya Saya bersaksi di bawah sumpah Al-Quran jadi tidak ada dusta Fata Morgana Halusinasi semoga dapat membantu menyelamatkan jemaah Kesaksian saya dapat menyelesaikan masalah jemaah yang belum berangkat ke Tanah Suci Jadi sudah kelir ya Tegas Syahrini Keliling Jalanan Singapura Syahrini cincin tas ratusan juta Masih memilih tinggal di negara tetangga Singapura Syahrini tampak menikmati hidupnya sebagai istri pebisnis Reino Barat Walau saat ini penyanyi yang memiliki jargon jauh bela jarang mendarmandir di layar televisi Indonesia Tapi masyarakat Indonesia masih bisa mengintip kegiatan Syahrini lewat media sosial Instagram At Princess Syahrini Ia kerap membagikan aktivitas dan juga penampilan dirinya di laman Instagram Dengan OOTD Outfit of the Day yang tentunya selalu jadi sorotan publik Seperti yang kita ketahui pemilik nama lengkap Rini Fatima Zailani ini Memiliki gaya hidup megah dan juga glamor Bisa dilihat dari brand dan juga harga Syahrini selalu menampilkan barang-barang dengan nominal yang bikin netizen menelan luda Paduan warna menarik Tak cuma jutaan rupiah Syahrini juga sering menggunakan fashion item yang bernilai miliaran rupiah Seperti yang belum lama ini terlihat dalam unggahnya Ia sedang berada di gedung tinggi di Singapura Tampilannya kali ini terlihat lebih santai terlihat dari outfit yang dipilihnya Pilihan outfit Syahrini jatuh pada nuansa hijau dan juga putih Mulai dari atasan berupa kemeja putih yang dijadikan inner Ia lapisi dengan face hijau tanpa lengan membuatnya terlihat menarik Sedangkan untuk bawaan yang dipilih juga memiliki warna senada dengan face Sehingga outfitnya makin terlihat stylish Aksesoris pelengkap Selain hijab abu-abu yang dibentuk simpel dan juga heels hijau yang senada dengan face dan celananya Syahrini melengkapi penampilan secara keseluruhan dengan aksesoris kaca mata hitam Dan juga tas tangan berwarna coklat Berbentuk bakat tas warna coklat muda polos ya jinjing dengan santai Berapa harganya? Tas dari brand kenamaan Hermes seri Hermes Picaten Cargo 18 Dessert System Swiss & Toll Canvas Biawe yang diungkapkan akun Instagram Memiliki harga 8.000 USD atau setara dengan 120 juta rupiah Tas tangan buatan Hermes yang memang terkenal memiliki harga yang cukup mahal Karena terbuat dari kulit buaya asli dan dibuat dengan tangan Bukan hanya bisa meningkatkan penampilan tapi juga gengsi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!